Yang pemirsa, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menggelar bimbingan teknis pembangunan sekat kanal konsolidasi kepada lima POKBAS yang ada di Provinsi Jambi. Bimbingan teknis ini merupakan tata cara pembangunan sekat kanal serta dapat berdampah ilmu dan wawasan tata cara pembangunan dan perawatan sekat kanal agar berfungsi maksimal. Bertujuan agar kelompok masyarakat POKBAS mendapatkan wawasan ilmu tata cara pembulai hingga akhir pembangunan sekat kanal konsolidasi. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menggelar bimbingan teknis pembangunan sekat kanal konsolidasi kepada lima POKBAS di Desa Pandang Sejahtera, Kejamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 10 Oktober 2024. Sesuai dari hasil penilaian efektivitas, ada sepanyak 3 kabupaten yang dibangun sekat kanal. Di antaranya Desa Pandang Sejahtera dan Desa Caturahayu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Desa Muntialo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Desa Ramin dan Desa Persiapan Air Merah, Kabupaten Buaro Jambi. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui Joko Triodo selaku pejabat pembuat komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menjelaskan, sehingga adanya bimbingan teknis terkait tata cara pembangunan sekat kanal ini, dapat menambah ilmu dan wawasan tata cara pembangunan dan perawatan sekat kanal agar berfungsi maksimal. Joko Triodo menambahkan adanya sekat kanal permanen ini merupakan hasil efektivitas yaitu pengembangan sekat kanal semi-permanen, yang wilayah tersebut efektif dalam pencegah dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Ya, untuk kegiatan hari ini adalah bimbingan teknis pembangunan sekat kanal konsolidasi. Ini ada lima pokmas yang kita lakukan bimbingan teknis terkait dengan pembangunan sekat kanal konsolidasi. Ini harapannya pokmas yang belum pernah melakukan pembangunan sekat kanal konsolidasi ini mendapatkan wawasan, ilmu, tata cara memulai sampai kepada akhir pembangunan sekat kanal konsolidasi. Sementara itu, darah sumber bimbingan teknis pembangunan sekat kanal permanen, Usman mengatakan, pembangunan sekat kanal bertujuan untuk menaikkan daya jipan air pada padan kanal dan sekitarnya, serta menjegah penurunan permukaan air di lahan gambut, sehingga lahan gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar. Teknik pembangunan sekat kanal permanen akan kami berbagi pendapat dan berbagi pengetahuan bahwa setelahnya pembangunan sekat kanal permanen ini disangat diperlukan oleh untuk menahan air dan mengatakan. Bahwa setelahnya, sekat kanal ini akan dibangun sesuai dengan harap, tidak menurangi ukuran dan tidak menurangi spek apapun, sehingga nantinya sekat kanal ini akan berfungsi benar-benar menahan air. Ini sebagai narasumber, membantu untuk menjelaskan pembangunan sekat kanal permanen. Tadi kami kasih arahan ke para-para pokmas, kecuali disini ada yang mengikuti cara ini ada lima pokmas ya. Tadi kami tekankan bahwasannya untuk mengendalian air dulu untuk pembuatan sekat kanal permanen ini. Artinya kita harus membuat sekat-sekat sementara untuk mengeringkan air yang ada di lokasi pembangunan sekat kanalnya. Yang keduanya untuk pengukuran, pengukuran lebar beton itu tidak boleh dikurangi. Tim Liputan Cik TV, melaporkan.